Indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia hari ini diperkirakan akan bergerak menguat. Apa saja yang menjadi faktor yang memperkuat pergerakan indeks dan bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah pada hari ini? Kita langsung bergabung bersama Mercy Wijaya di studio Bursa Efek Indonesia. Mercy, apa yang menyebabkan penguatan bursa pada pagi ini dan apakah ini akan bisa bertahan hingga sore nanti? Ya, Leo dan Pemirsa, penguatan pada indeks harga saham gabungan hari ini merupakan salah satu respon positif pelaku pasar terhadap kenaikan suku bunga bank Indonesia 25 basis point ke level 5,75%. Penguatan pada indeks saham hari ini juga melanjutkan penguatan yang sudah terjadi pada perdagangan kemarin yang mana indeks ditutup menguat 0,8% dan pagi hari ini terjadi penguatan 0,3% ke level 6.845. Leo dan Pemirsa, memang ini merupakan sentimen positif bagi pelaku pasar ketika bank Indonesia menaikkan suku bunga mengingat ini salah satu bentuk antisipasi menghadapi dinamika ekonomi global diantaranya potensi kenaikan suku bunga bank Central Amerika Serikat bulan Februari mendatang. Sektor saham yang biasanya sensitif terhadap kenaikan suku bunga seperti sektor property pun ini kami pantau masih menguat. Kemarin penguatannya lebih dari 1% dan hari ini juga masih menguat 0,2%. Namun memang ada potensi aksi profit taking juga Leo pada perdagangan hari ini mengingat hari ini merupakan hari perdagangan terakhir sebelum libur Imlek tanggal 22 dan tanggal 23 Januari mendatang sehingga pergerakan indeks masih akan flat atau sideways antara 6.700 sampai 6.900. Kalau kita lihat sentimen global juga Leo dan Pemirsa, sebenarnya pelaku pasar masih mengkhawatirkan kenaikan suku bunga The Fed yang agresif mengingat ada dua pejabat The Fed yang bisa mengambil keputusan untuk terkait dengan suku bunga acuan pada bulan Februari mendatang. Dua pejabat ini memberikan sinyal mendukung kenaikan suku bunga yang lebih tinggi di tahun 2023 sehingga target suku bunga acuan Bank Central Amerika Serikat berada di 5,25 sampai 5,5% yang mana artinya akan ada kenaikan suku bunga 100 basis point lagi dari posisi saat ini ini lebih tinggi dari prediksi yaitu hanya kenaikan 50 basis point kenaikan suku bunga acuan Bank Central Amerika Serikat di tahun 2023 yang mana dukungan ini dinyatakan oleh Presiden The Fed Dallas dan juga Presiden The Fed Philadelphia sementara pergerakan indeks Amerika Serikat mengalami pelemahan yang cukup dalam kemarin karena masih ada ketidakpastian ini Leo diantaranya pelemahan 0,7 sampai 0,9% di kawasan Eropa juga terjadi pelemahan lebih dari 1% bahkan indeks The Dex ini turunnya sampai 1,7% sementara indeks Asia memang ini mencoba menguat Leo meskipun ada beberapa sentimen negatif diantaranya inflasi inti di Jepang yang sudah menyentuh 4% di bulan Desember secara tahunan atau inflasi inti tertinggi sejak tahun 1981 dan dalam World Economic Forum Davos para pemimpin bisnis dan juga pengambil kebijakan juga menyoroti dibukanya kembali ekonomi Tiongkok di satu sisi ini memang membawa angin segar bagi ekonomi global ada potensi pertumbuhan ekonomi global yang lebih tinggi namun di sisi lain Leo ini juga dikhawatirkan dapat membuat inflasi menjadi lebih tinggi sehingga akan dipantau bagaimana dampaknya bagi ekonomi global dari adanya pembukaan ekonomi di kawasan Tiongkok tersebut pelaku pasar masih akan mencermati di damai ke global dan range pergerakan indeks masih akan berada antara 6.700 sampai 6.900 Leo bagaimana dengan rupiah pada pagi ini Mercy apakah sudah menguat lagi menyentuh 14 ribuan mungkin atau seperti apa? ya Leo pagi hari ini nilai tukar rupiah melemah 0,16% terhadap dolar Amerika Serikat kembali berada di kisaran 15.100 tempatnya di 15.128 rupiah per dolar posisi dolar Amerika Serikat atau dolar indeks ini juga kembali menguat 0,05% di kisaran level 102 seiring dengan adanya ekspektasi kenaikan suku bunga yang lebih tinggi di Amerika Serikat melihat kondisi penjualan retail di Amerika Serikat pada bulan Desember kemarin yang masih minus 1,1% pergerakan harga emas hari ini menguat emas kombeks menguat 0,3% dan harga emas antam dalam negeri menguat 0,96% seharga Rp1.039.000 per gram sementara harga minyak mentah dunia juga kembali menguat hari ini menyatuh level tertinggi semenjak 1 Desember 2022 WTI berada di 80 dolar per barrel dan minyak jenis brand di 86 dolar Amerika Serikat per barrel melihat adanya kenaikan permintaan minyak Tiongkok mencapai 1 juta barrel per hari di bulan November 2022 kemarin jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya dan permintaan minyak Tiongkok sudah mencapai 15,4 juta barrel minyak per hari dan ini menjadi salah satu indikator positif dari pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang akan terus dikuas padai bagaimana dampaknya bagi pasar global demikian Leo laporan kami dari Studio Bursa Efek Indonesia kembali ke Anda di studio